Oke guys, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure lagi dan kemain anime adventure baru update ya Jadi kalian bisa lihat disini ada battle pass baru, Magic Hunt ya udah jelas lah ya Battle pass baru dan ini hadiahnya itu adalah Chummy ya Kalau kalian tau dari Black Lover dan dia ini unit slow temen-temen, ini recommended banget sih untuk dapetinnya, gampang kalau dapetinnya gue aja udah 21 Baru 2 hari gue infinite doang udah 21 guys, jadi harusnya kalian cepet banget sih Untuk dapetin 50 ini gampang harusnya ya temen-temen ya, gak ada alasan lagi oke Ya ini Chummy ini bagus banget karena dia nge-slow temen-temen ya Dan tapi slownya dia, setau gue dia circle AOE, jadi bukan kayak slow kayak Emily gitu-gitulah By the way sekarang Mochi, ini sekarang udah bagus banget kalau kalian gak punya Emily Ini gue recommended banget Mochi sekarang karena Mochi statusnya udah bagus banget Udah di buff gitu kan, liat attack speednya langsung 6,9 baru 1x taro Yang dimana itu lebih cepet daripada Emily Dan range-nya juga lebih bagus, ya kan Range-nya lebih bagus, SP lebih bagus Lalu juga harganya sama, 1200 gitu temen-temen ya, ini bagus banget sih si Mochi Charlotte ini Jadi gue recommended dia kalau misalkan kalian gak punya si Emily Dan ya, seperti yang kalian tau, ada unit-unit baru ya Dari summon, yaitu event, nah ini limited time unit Kalian dapetin unit-unit baru semua dari sini Ada Madoka, ada Mami ya, kan kita showcase juga nanti hari ini Lalu ada Sayako, kalau gak salah gue lupa namanya apa Lalu sama Kyoka, nah Ada satu lagi, itu namanya Homura Ya, dan itu secret baru Dan cara dapetinnya kalian harus dapetin portal-portal ginian pak ya Kalau kalian perhatiin tuh ada chance to drop a secret portal Nah, kalau kalian main lalu kalian dapet yang secretnya Itu ntar bentuknya kayak time shard gitu lah Kayak ada shard-shard gitu dan kalian harus kumpulin Harus kumpulin 4 Lalu create baru jadi portal cuy ya Emang susahnya kayak gitu tuh, burik banget anjir Ini mesti gerinding parah sih Gue dari kemarin Udah lumayan banyak lah ya main Tapi gak dapet satu pun shard pak Imagine gue, luck gue jelek banget anjir Lagi keberuntungan gue tuh lagi jelek banget Jadi ya, untuk dapetin portalnya Pertama kali kalian tinggal ke portal ini nih Witch City Portal ya, di depannya Evolve Yang tempatnya Demon Academy kemarin Kalian ngomong aja sama dia Lalu kalian beli disini portal, harganya 200 Nah oke, 200 Nah ini buat Evolve-nya nih ya Ini kan Evolve-nya ada 5 Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, tapi pas kalian gacha nanti disana Itu cuma 4 By the way, ini ada satu item baru lagi Namanya Griff Seat ya Dimana kalian bisa beli ini setiap hari disini Cuma 250 Tapi satu hari cuma dibatesin Kalian bisa beli disini 250 Dan itu dipake buat gacha temen-temen ya Buat yang gak tau, ini dipake buat gacha disini Jadi, kalau kalian kesini gacha Nah ini nih, 130 Nah ini tuh gift seat Oke, Griff Seat, gift seat ya Itulah pokoknya lah Kalian nge-gacha pake itu temen-temen ya Jadi kayak mirip-mirip Stardust gitu lah Cuma bedanya disini jauh lebih gampang dapetinnya temen-temen ya Pertama kalian bisa beli disitu Harian 250 Satu hari Atau kalian bisa main portal aja Main portal yang ini Itu kalian dapet juga Dan semakin tinggi tire-nya ya Semakin tinggi tire Itu akan semakin banyak juga dapet-dapet gift seatnya Jadi kita akan coba untuk gacha temen-temen ya Disini gue ada 130 Kita coba gacha aja oke Apakah dapet gak sih Gue gak ngarep sih temen-temen ya Tapi kalau bagus Kalau dapet ya bagus Kalau gak dapet ya sudah gitu kan Jadi kalian nge-gacha disini Tuh gak dapet kan Ada PT-nya Ada PT-nya Jadi kalau misalkan kalian udah nge-gacha 100 kali Itu kalian bisa dapet PT-nya temen-temen ya Jadi rada-rada gampang lah Kalian tinggal grinding aja udah pasti dapet Tapi Ya untuk dapetin semuanya Gue gak tau sih Kalau gue sih langsung dapet yang paling bagus Yaitu si Mami Ini yang paling bagus di update kali ini tuh Mami temen-temen ya Jadi buat kalian yang nanya Bang unit paling bagus di update ini apaan? Yang pertama Mami Kedua itu adalah Homura Yang secret ya Ya Homura paling bagus Lalu Madoka Ya ini Madoka heal unit baru Cuman emang damage-nya rada kurang sih Madoka rada kurang sama Sayaka Sama yang terakhir Kyoka Kyoka paling B aja menurut gue Walaupun dia damage-nya lumayan sakit Tapi dia ground doang Gak ada hybridnya Ini sama sih Sayaka juga dia ground doang Tapi dia Lumayan Damage-nya kayak 100 ribuan Dan dia critical 50% Plus bisa ditaruh 5 pak Bayangin Kalian placement Sayaka ini bisa 5 ya Gila banget sih Jadi Oke Kita akan coba Gue udah punya disini namanya Mami Temen-temen ya Gue punya Mami nih Mana Mami gue Nah ini Mami Namanya Mami Mejin Dan gue dapetnya Reaper temen-temen ya Jadi pasti akan berbeda Sama punya kalian nanti Oke kita akan langsung coba Evolve aja By the way untuk Evolve Kalian butuh Beli disini ya Untuk Evolve semua unit yang baru Itu kalian butuh beli yang kayak gini-ginian nih Ya Kalian harus beli-beli gituan Dan Untuk Evolve si Mami Itu kalian butuh yang gold Kalau gak salah Nih Soul Gem Gold Jadi kita langsung aja Kita langsung aja coba Evolve si Mami Temen-temen ya Evolve Nah ini 40% attack sama tirovinale Kita lihat oke Evolve Mami Holy Anjay Gila keren bet Keren bet gila sih Pakai pistol gitu cuy Dan statusnya harusnya bagus nih S plus S S plus SPA Lalu ada S minus Range nya juga Gila keren Oke yuk kita langsung coba aja temen-temen ya Ikuzo Oke guys Oke Kita lihat Mochi dulu nih ya Kalian bisa lihat Mochi disini Gila keren banget sih Mochi sekarang keren banget temen-temen ya Lumayan loh Lumayan cepet ya 6,9 Range 18 Dimana ini menurut gue lebih bagus daripada Emily sih Ya Karena dia harganya juga sama 1200 Cuman Kurangnya Mochi itu dia placementnya cuman 4 guys Jadi gak kayak Emily Kalau Emily itu 5 ya Sedangkan dia cuman 4 temen-temen ya Oke Sekarang kita langsung aja Pakai Si Mami Temen-temen ya Kita langsung taro aja disini Mami Oh my god Keren banget anjir Kita arahin ke Last aja oke Boom Dia kayak nembak pistol gitu coy ya Jadi kayak gitu lah Kalian bisa lihat damage awalnya 14 ribu anjir Gak manuk akal guys Dari damage awal taro aja itu udah gak manuk akal guys 14 ribu ini gak S loh Ini biasa aja loh Kayak A doang gitu anjir Statusnya tuh A doangnya udah 14 ribu guys Gila gak sih Damn Cuman dia masih belum multi hit ya Dia kayak cuman nembak 1 kali doang Oke Kita langsung aja Naikin dia temen-temen ya Untuk upgrade yang pertama harganya 2 ribu doang Kalian bisa baca sendiri Naikin damage nya berapa Langsung aja pak 2 ribu Ini 3 ribu 200 jadi 65 ribu Gila damage nya stong sih Mantep sih Oke kalian bisa liat ya SPA nya bagus pak Untuk damage segini SPA GG loh guys SPA nya 5,4 Anjir 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 Ini keren banget sih Dan ya kita langsung aja Tiro duet ya Upgrade yang ketiga Tiro duet Damage nya jadi 89 ribu Anjir Tapi dia SP nya jadi 6,3 Dan range nya jadi 23 Alright 4.400 Berubah jadi kayak gimana Oh Berubah menjadi Circle AOE Dan dia serangannya pake Bazooka Sama gak? Masih sama gak? Iya masih sama Masih pake Bazooka gitu Dan gue gak tau ini multi hit apa gak ya Coba kita liat deh Kayaknya sih gak multi hit deh Kita perhatikan ya Gak Gak ada multi hit temen-temen ya Tidak multi hit Oke Kita naikin aja langsung Upgrade yang keempat Damage nya langsung Ini baru upgrade keempat loh Baru upgrade keempat Langsung 139 ribu Pak Damage nya pak Gila gak sih? Dengan SPA nya Ya 6,3 Oke lah SPA 6,3 Range nya jadi 26 4.800 Duh harinya 4.000 guys 4.000 udah 130 ribu Gila nih Mirip-mirip kayak Luffy Anjir Damage nya gila Gokil banget sih Oke Langsung aja Upgrade yang kelima Harganya 6 ribu Jadi 159 ribu Update yang ke enam 179 ribu Damage nya Damage nya stong banget gak sih Anjir Gila loh 179 ribu Itu baru upgrade ke enam guys Imagine masih upgrade enam Masih upgrade enam Damage nya udah segini Upgrade tujuh Upgrade ke tujuh Harganya cuman 10 ribu Dan damage nya jadi 218 ribu guys Damn 218 ribu loh guys Lalu SPA tapi jadi 8,1 Gapapa SPA 8,1 Tapi damage nya stong banget Anjir Dan range nya jadi 32 Ini belum upgrade terakhir By the way harganya 10 ribu Alright Kita liat kayak gimana Apakah GG tiro finalnya Anjir Wih itu multi hit kah Wih 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 Multi hit ini guys Ini multi hit nih Liat Perhatikan Yap Yap multi hit Multi hit Wah gila gokil Multi hit AOE gede banget Range gede Damage stong banget Anjir ini kayaknya terakhir deh Update yang ke 8 Kayaknya terakhir nih 14 ribu 258 ribu Anjir Enggak Masih ada lagi Oh my god Oh my god Ini kalo kalian dapet unique Ini GG banget pak Sumpah nih kalo kalian dapet unique Ini GG banget sih GG parah sih Dan by the way Dia hybrid ya Kalo kalian perhatiin nih Flying Dia bisa nyerang flying Yang artinya dia ini Ya hybrid unit pak Ini hybrid unit Multi hit Damage stong banget Ini udah Ya Luffy udah good bye aja sih Cuma bedanya Luffy itu kan physical ya Luffy physical Sedangkan ini magic pak ya Dengan damage segini Wow man I mean wow Kita langsung aja Bagi terakhir 24 ribu Oke Damage yang terakhir 298 ribu Ini kalo kalian Status Damage nya mungkin S plus Atau S Ini kayaknya 300 ribu nih Gila Dengan Dengan damage segini Dengan SPA 8,1 Yang gak lemot-lemot banget Dan Gak cepet-cepet banget juga sebenernya Dan range nya 38 Damn Gak sih guys Ini Overpower sih Ini kalian harus punya sih Salah satu yang harus kalian punya ini Gila sih Ngeri banget anjir Sumpah ini Ini bagus banget Makanya gue bilang Ini salah satu unit Di update terbaru ini Yang paling bagus ya Malah mungkin dia yang paling bagus ya Dibandingkan sama Homura Gue masih pilih dia sih Karena Homura ya Kalo kalian udah tau Homura Homura itu time stop Dia kayak Sebenernya bukan time stop sih Kayak mirip-mirip freeze lah Kalo time stop kan kayak gojo ya Satu map ya Tapi si Homura itu gak Dia cuman di sekitar Full AOE dia doang Walaupun dia Time stopnya full AOE Tapi damage nya gak AOE Gak AOE pak Sayang banget Jadi damage nya tuh Kayak ada circle nya gitu lah Mirip-mirip kayak si Momi gini mungkin Temen-temen ya Tapi ya liat lah Circle AOE nya gini banget Anjir Anjir ini Momi Damage segini nih Kalo unique berapa Sejuta lebih guys Mungkin bisa 1,3 1,4 1,5 Mungkin ya Gila sih Damn Dan ini kalian bisa taro 3 Setau gue 3 atau 4 ya Kita liat Kita liat Kita liat 3 setau gue Kalian bisa taro 3 Momi guys ya Damn man I mean It's crazy Gila ini kalian harus dapet sih Ini kalian harus dapet Sangat-sangat worth it pak ya Kalo bisa dapetin unique pak Disini pak Udah Udah sangat Sangat bagus sih Ini menurut gue Udah bisa menggantikan Boros sih Iya gak sih Range nya 38 Gede banget gitu kan Lalu abis itu Damage nya jauh lebih gede Daripada Boros Cuman emang SPA nya Boros Lebih bagus sih SPA Boros tuh mungkin Kayak 6 gitu Atau 5 gitu Sedangkan ini 8 ya Tapi ya Untuk damage segini Worth it sih guys Worth it sih Menurut gue sih GG GG aja Anjir Tuh multi hit ya Oke Ya itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Sangat Sangat GG ya Update kali ini Oke lah Gak L Menurut gue win sih Karena ada unit-unit meta baru Kayak si Mami ini Ini gue yakin Pasti dipake banget Ini kalo misalkan unik Infinity Rebirth Pasti dipake Imagin Turnamen juga mungkin Dia bisa dipake nih Ya Turnamen mungkin Bisa dipake juga Karena damage nya gila banget Gak manuk akal Anjir nih Padahal cuma Reaper doang Loh guys Reaper doang 298 ribu Anjir kalo kalian dapet Define Rp350 ribu Mungkin Kalo kalian dapet Celestial juga mungkin Sekitar segitu Damn man So ya Thank you buat kalian semua Nonton nonton Dalam semakir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah disini Bye bye Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Coo Bye 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 No I won't ride Bye 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 bye